Jadi kalau menurut ilmu kedokteran Yang namanya DTD atau kesurupan Itu gangguan Bahkan secara neurosain Menjelaskan bagaimana Mekanisme kesurupan Itu gak jelas Seseorang itu Tidak ada perhatian Tidak ada orang yang kesurupan pada saat Dia sendirian di kamar, gak ada Itu kesurupan Terus kemudian yang namanya Out of body experience Secara sains dijelaskan Tetapi Otak manusia ini Lebih percaya kepada apa yang ingin Dia percayai Jadi kalau ada narasi yang berbeda Dia akan memilih narasi yang Mengafirmasi Keyakinannya Gak apa-apa juga, namanya orang hidup Tetapi kalau secara sains Ada penjelasannya Bahwa otak kita ini adalah Sel Dan sel itu disusun oleh Bahan-bahan alam Dan bahan-bahan alam itu tentu Bekerja sesuai dengan Hukum alam Kalau secara biologi, secara sains Nyawa itu Gak ada Jiwa itu ada Ada jiwa itu Apa? Hasil kerja otak Otak satu Orang satu Bekerjanya dengan otak lain Berhubungan Akhirnya menghasilkan jiwa Kalau ada orang menjelaskan secara non-sains Terserah Terserah Tapi itu bukan sains Tidak lebih mendekati kepada Ontologisnya Sains itu memang juga tidak terobsesi dengan kebenaran Kalau suatu saat ada kebenaran baru Kebenaran lama ditinggal Gak otak Soalnya lebih benar Enggak Dan ada satu Aksioma pada sains itu Kalau ada penjelasan Rasional yang Lebih sederhana Itulah yang lebih mendekati Kebenaran Mendekati kebenaran Orang boleh saja memprotes ya Mengejek sains ini Boleh Boleh banget Tapi yang bisa kita katakan Memang sains ini Sebenarnya adalah Catatan sejarah dari para pembidah Yang kebenaran-kebenaran baru Yang tidak pernah diperlakukan secara absolut Benar-benar Saya sedikit mengkoreksi Atau meluruskan Sebetulnya Sains itu berkembang Itu tidak untuk membantah Apapun Atau membuktikan yang gak ada Tidak pernah Sains itu hanya sekedar Mencari Atau menemukan Mekanisme dari sebuah fenomena Misalkan Air ini kok mendidih Gimana ya Akhirnya orang itu ketemu Yang namanya Kalor jenis air Satu derajat celcius Itu adalah kalor yang diperlukan Untuk menaikkan Satu gram air Menjadi satu derajat celcius Lebih tinggi Itu ya Itu udah konstan deh Bahwa asas black itu adalah Kalor yang diterima Akan sama dengan kalor yang Dilepas Jadi sains itu hanya menjelaskan Manusia yang makan 3000 kalori Sehari Gak mungkin Dia menghasilkan panas Yang bisa mendidikan air Satu baskom Gak mungkin Kenapa Kalornya dari mana Karena kalornya tetap Kekekalan Hukum kekekalan energi Tetap itu Kalau ada Itu trik aja sih Triknya Kita gak tahu Triknya Nah Sains bekerjanya adalah Membuktikan Atau mencari Mekanisme Dari sebuah fenomena Hanya saja Temuan-temuan Sains Itu seringkali Menegasikan Apa keyakinan orang Nah itu loh Sains akhirnya Dimusuhin orang Iya betul Atau memberikan Penjelasan yang lebih bagus Dan lebih sederhana Dari yang diakini orang Dan akhirnya berbeda Itu yang menyakitkan orang Betul Lalu dituduh lah Saintisme Itu tadi Tapi memang Yang asik di sains ini Para pembindah ini Bisa dapat Noble loh Nah ya itu Kalau Yang namanya Betah itu kan Ya inovasi Kalau dia gak berinovasi Mana mungkin Jadi memang sebetulnya ya Pengetahuan Ilmiah Atau sains ini Pengetahuan ilmiah Teknologi ini berkembang Karena kita Tidak mau Terkungkung oleh Pola-pola pikir lama Itu yang namanya Pencerahan kan Pencerahan atau Apa namanya Aufklärung atau Enlightenment Pencerahan itu Pada saat Kita tidak mau Memegang Pola pikir lama Kita itu Menemukan hal-hal Baru Karena kita Meninggalkan Pemikiran-pemikiran lama Kalau kita selalu Merujuk ke Pemikiran-pemikiran lama Ya kita gak kemana-mana Kita gak menemukan Apapun yang baru Jadi Pengembang Perkembangnya Ilmiah pengetahuan Ini karena Kita mempertanyakan Apakah Ini sudah benar Gitu Ya itu Jadi Tugas termulia Dari seorang Sains Adalah Mempertanyakan Pendapat Pendahulunya Apa sudah benar Sementara Seorang murid Biasanya Gak boleh beda Sama gurunya Ini repot Jadinya Betul Dan itu yang diajarkan Di sekolah-sekolah kita Sekolah kita ini Mendidik Orang-orang Untuk jadi Penurut Bukan jadi Saintis Sebenarnya Sebenarnya Nah itu dia Terus pokoknya apa Ikut apa yang dikatakan guru Repot Jadi kita Tidak pernah Tercerahkan Tercerahan itu Tidak pernah Datang dari orang lain Dari diri sendiri Jadi pencerahan itu Bukan seperti Pulsa yang ditransfer Bukan Kita mempunyai Pemahaman Tersendiri Bagaimana kita Berani Berbeda Dengan Pendahulu kita Bukan Berbedanya Tapi beraninya Kita belum tahu Persifnya Apakah itu Perlu abu Bukan Kenapa Karena belum Ditemukan Pada saat Belum ketemu Yang namanya Mobil Orang Tidak bisa Membayangkan Bahwa setiap orang Sekarang itu Tergantung Banget Tama mobil Dulu Tidak ada Sepeda Orang Tidak pernah Naik sepeda Dan tidak Pernah ada Orang yang Membayangkan Pada suatu Jaman Orang sangat Tergantung Pada Kendaraan Sekarang Kita tidak Tahu Kita belum Menemukan Yang namanya Algoritma Kesadaran Sehingga kita Juga tidak Bisa Membayangkan Apakah Suatu saat Nanti Kita juga Sangat Tergantung Kepada Komputer Yang punya Algoritma Kesadaran Kita belum Tahu Jadi Secara Sains Jawabannya Adalah Kita tidak Tahu Daripada Kita terus Kemudian Berpulang Ini penting Lengong Barangnya Belum Ada Itu sama Dengan Ken Arok Sama Ken Dedes Membicarakan Soal Komputer Tahu Mereka Komputer Itu apa Cocok Terima kasih